Saya percaya bahwa kebanyakan dari Anda mempercayai bahwa positive thinking itu baik. Positive thinking itu akan membuat hidup kita menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih mengalami kemajuan, dan sebagainya. Saya tidak mau menyerang itu atau menyanggah itu. Tetapi, tahukah Anda bahwa ada tipe berpikir positif yang justru akan membuat Anda sulit sekali menjalani kehidupan, bahkan bisa membuat Anda sulit sekali menerima, berserah, tawakal, sulit sekali untuk Anda enjoy dalam kehidupan. Tipe positive thinking seperti apa nih? Jangan-jangan Anda yang termasuk begitu. Ingin tahu? Nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa dengan saya, Arief Rahutomo, atau Arief RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah tema judulnya Positive Thinking Yang Menyulitkan Hidup. Positive Thinking Yang Menyulitkan Hidup. Jadi, saya tidak tahu Anda apakah memandang positive thinking itu hanya satu kategori, atau Anda sudah tahu bahwa dalam dimensi prakteknya itu ada macam-macam. Nah, dalam hal ini saya membaginya menjadi dua. Nah, jadi berpositif thinking tipu pertama adalah orang yang berpikir tentang hal-hal baik, ya, dengan keyakinan bahwa kalau pikiran ini baik, maka yang terjadi akan sesuai dengan apa yang dipikirkan, gitu loh. Jadi, kayak misalnya Anda berpikir positif nih, Anda mau jualan, Anda mikirnya produk saya akan terjual, orang itu akan membeli, gitu loh. Dan Anda berpikir bahwa dengan Anda berpikir begitu, realitanya pasti begitu. Nangkep ya, itu tipe pertama tuh. Jadi, kalau kita positive thinking, kehidupan akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Anda, kehidupan Anda adalah apa yang Anda pikirkan, gitu kan. Nah, tipe positive thinking yang kedua adalah orang yang berpositif thinking. Tetapi dia menyadari bahwa kehidupan tidak selalu bisa diatur oleh pikirannya. Sehingga dia, ya, berpositif thinking di depan, lalu melihat realitanya bagaimana, lalu di belakang dia berpositif thinking lagi. Contoh, Anda mau jualan, lalu Anda berpositif thinking, ini akan deal, ini akan orang itu membeli. Nah, tapi karena Anda dari awal sudah menyadari bahwa bisa saja kehidupan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Lalu, terjadilah Anda ditolak. Nah, positive thinking tipe kedua itu, dia berpikir positif lagi atas peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan tadi. Dia langsung, pasti ada hikmahnya dari kejadian ini. Ini saya dapat sesuatu. Nangkep ya? Jadi, yang satu, berpositif thinking dengan sebuah keyakinan bahwa pikiran itu bisa mengendalikan kehidupan supaya 100% Anda bisa menghindari apa yang tidak Anda inginkan. Sementara positive thinking yang kedua adalah positive thinking yang berkesadaran bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, banyak orang nih yang curhat kepada saya, dia semakin belajar ilmu motivasi, belajar buku-buku pemberdayaan diri, kok merasa jadi semakin sulit bersyukur, semakin sulit untuk berserah diri, semakin sulit untuk bertawakal, semakin sulit untuk ridho atas jalannya kehidupan. Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena mereka itu tipe positive thinking yang pertama tadi. Jadi, mereka mengira kalau pikiran itu begini, kehidupan itu pasti begini. Kalau di kepalanya cuan, pasti hasil trading cuan. Mereka tidak berpikir bahwa kehidupan itu tidak selalu bisa didikte. Tuhan tidak selalu bisa disuruh-suruh dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Makanya akhirnya semakin mereka berpikir positif, semakin menderita. Jadi kalau Anda semakin berpikir positif, semakin menderita. Anda itu praktek, kok praktek. Praktek tipe yang pertama ini. So, cobalah Anda ubah gaya berpikir positif Anda dengan tipe yang kedua. Seberapa positif pun Anda berpikir. Sadari bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Saya ulangi ya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Jadi, dengan kesadaran itu, apapun yang terjadi, sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan di awal. Anda bisa melihat sisi positif dari kejadian itu. Nah, positif thinking yang kedua ini, yang justru akan membuat Anda melihat segala sesuatu ada hikmahnya. Segala sesuatu ada pembelajarannya. Nah, ini positif thinking yang justru menurut saya lebih benar dari yang pertama. Saya nggak menyalahkan, tapi ini lebih benar. Nah, tapi mungkin ada di antara Anda yang belum kepentok saja. Selama ini Anda merasa hidup Anda selalu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Anda pikir lulus ujian? Lulus ujian. Anda pikir bisa keterima kerja? Bisa keterima kerja. Mungkin Anda masih mulus saja. Nanti Anda akan menemukan sebuah fenomena bahwa apa yang Anda pikirkan tidak selalu. Nanti kalau sudah menikah, contohnya. Anda berpikir positif begini. Istri Anda bisa jadi tidak begitu. Karena wanita adalah makhluk yang berbeda dengan pria misalnya. Dan sebaliknya. Atau sangat mungkin juga Anda kenapa merasa bahwa hidup mulus saja karena Anda mengabaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Anda pikirkan. Sehingga Anda merasa itu tidak ada. Padahal kalau mau jujur kita melihat fakta. Kehidupan kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Dan tugas kita adalah dengan yang tidak sesuai ini kita tetap berpikir positif bahwa ada hikmah, ada pembelajaran. Ada maksud yang tidak kita ketahui dari kejadian ini yang mungkin kita pahaminya 1, 5, 10 tahun ke depan. Saya dulu berpikir pasti lulus ujian masuk perguruan tinggi. Ternyata tidak. Dan itu membuat saya stres. Ternyata berpikir positif tidak ada gunanya ya. Karena nyatanya kehidupan tidak selalu sesuai. Nah akhirnya saya kecewa dengan berpikir positif. Nah akhirnya saya baru ngerti setelah sekian tahun berada di universitas yang berbeda tidak sesuai dengan harapan. Saya ikut ujian masuk lagi tahun depannya. Walaupun tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya setelah bertahun-tahun berproses di kota itu, di universitas itu. Saya baru menemukan sisi positif yang tidak saya lihat beberapa tahun silam. Di mana saya merasa bahwa ini tidak sesuai dengan yang saya mau. Nah akhirnya saya mengerti. Inilah cara untuk berpikir positif yang benar. Saya kembalikan kepada Anda. Anda mau menjalani hidup dengan tipe positif thinking yang seperti apa. Yang pertama, yang merasa kehidupan bisa diatur dengan pikiran. Atau yang kedua, menyadari bahwa kehidupan berjalan. Kadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng Reborn. Yang selanjutnya, saya akhiri. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sub indo by broth3rmax